Gubernur DKI Anies Baswedan meninjau langsung pintu air Manggarai untuk melihat kenaikan volume air pasca hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Jumat malam. Anies memastikan banjir akan segera surut jika air laut tidak pasang sehingga pompa-pompa bisa langsung bekerja. Pagi tadi, ketinggian air di pintu Manggarai sempat mencapai puncaknya yakni 940 cm atau siaga 2. Namun hingga siang tadi ketinggiannya mulai menurun menjadi 880 cm dan diperkirakan banjir akan makin surut. Di pintu air Manggarai sendiri dapat memantau seluruh pintu air di Jakarta melalui CCTV. Selain itu juga akan diturunkan pompa untuk menyurutkan air lebih cepat. Sejumlah petugas telah disiagakan untuk membantu warga yang terdampak banjir. Nah, wilayah yang sempat terkenang, petugas kita kesana, pompa mobile juga kesana, kemudian pemadam kebakaran juga kesana. Jadi kita seluruh jajaran siaga di tempat-tempat yang punya risiko. Karena ini bergeraknya cepat, naiknya cepat, turunnya juga cepat. Jadi kemungkinan kita pantau terus, tapi kita siap. Kalau ada yang perlu tempat kita siapkan.